Hai, Assalamualaikum guys, Mega Project Pendopo episode ke-114 Nah, di episode kali ini gue akan memperbagus kandang yang ada di bawah Pendopo Karena di The Hakims akan ada kedatangan binatang baru lagi nih Kira-kira binatang apa lagi sih ini? Kebobule? Bukan, bukan Kambing bule, memang ada kambing bule? Tuhs apa dong, tuhs apa dong Tonton aja, jangan protes, ini masih bagian dari Pendopo Kok kandang kan bukan Pendopo? Hei, ini bagian dari Pendopo, oke Yuk, kita nonton sampai habis Cus Ini kita di area kandang Ada yang lagi santai-santai nih Lagi santai Lagi santai-santai, Jack Tapi gue nanya beneran Apa, Pak? Adem nggak sini? Enak, udara ada? Agak Kenceng alih Oke Kalau nggak pakai kipas juga Ini nanya lagi, nanya lagi Kalau ini disekat jadi dua kandang bisa? Buat apa dulu, Pak? Nanya dulu Ya kalau hewannya gede emang nggak bisa, Pak? Iya Kalau hewannya kecil-kecil bisa Segede meli Satu-satu Satu-satu masih cukup Lihat reaksinya aja dulu ya Satu, dua, tiga Ya udah, kita datangkan segera Hari ini Hari ini Jalu Seneng banget Jackie juga Aisyah juga Karena pelatihnya Datang ke sini Ada Mas Agung Rencananya tim ART itu mau ke sini Nanti kalau nganterin Charlie ke sini Karena rencananya Kayaknya Charlie akan tinggal di sini aja Kenapa? Karena kita menemukan jodohnya Charlie Betina Jenis yang sama Dan sudah hamil Nah sekarang Mas Agung Gue undang sini buat Diskusi mengenai Kandang kudanya Yang paling enak Kandangnya dimana? Mas kan itu ada sapi di situ Sebelah sapi kan ada apakah Apakah di situ Atau Atau di sini Nah ini tuh rencananya sih Tadinya ini kandang Meli Si Meli tadinya mau ke sini Karena Meli nggak bisa deket-deket dengan Si Siapa namanya? Condo Simo Sapi Tadinya di sini Nah itu Kemarin ada kuda Gue mikir kayaknya di sini Bisa nggak? Di sini bisa? Pas bisa Bisa Tapi Mungkin satu-satunya ya Pak? Iya Karena kan sih yang satu lagi amin kan Paling ini Di sekat Di sekat bisa Nah di sekatnya Sepakai Kalau pake pakir doang boleh nggak? Kayak di sekat gini Tapi di sini Bisa bisa? Iya Lihat-lihatan nggak apa-apa? Nggak apa-apa Nggak akan saling serang? Nggak 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 Insya Allah aman Berarti bikin dua pintu dong? Iya Satu pintu Sini pintu Cukup Cukup Terus ininya Kan ini mah ada pembuangannya Iya Nggak usah ya? Aman Nggak apa-apa Berarti pake serbuk kan? Pakai serbuk Kalau nggak pake serbuk Nggak bagus ya? Nggak bagus Harus pake serbuk Ini kalau ada binatang-binatang lain gini Nggak apa-apa kan? Nggak apa-apa Fisnya Fisnya aman sih Karena ini kan udah kerjanya gini juga kan Nanti di Berarti ini kalau dibagi dua Cukup ini Cukup ini Pakai gini Lihat-lihatan nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa Satu ekor kuda kecil itu Segini gini cukup Cukup Buat ukuran cari cukup banget Cukup banget Segini juga cukup ya? Cukup Nah kalau gini Jantan mana Betina mana tempatnya Enakan ya? Kan ini lebih terbuka Ini tertutup Jantan mungkin disini kali ya Ini Jaga-jaga ini dia lagi hamil nih Iya Lagi hamil lagi Mau melahirkan Nah biar nggak stress aja kan Lebih tenang Kayaknya cari kesininya juga Kalau ini kan si Kuda Betinanya mah Mau Minggu depan Hari minggu Persis Berarti Disini langsung disini aja Iya disini Itu dia teritori Eh bukan teritori Kok kandang disitu Dia sukanya disitu Terus atau boleh pindah-pindah? Boleh Pindah-pindah boleh Boleh Bawahnya gimana Kan pake Serbuk Berarti ini Ini ditutup ya? Nah ditutup Bener Ditutup Segitu Ya tutup Segitu tutup Terus pake serbuk Pake serbuk Berarti saluran air itu nggak usah? Nggak akan kepake ya? Ini nggak Nggak kepake Nggak Oke Serbuk Terus pager Cuma kalau Kalau mau di atasnya Kasih karpet juga Nggak apa-apa juga sih Kok karpet boleh? Tapi dia masih Ya lah dia masih serbuk lah Serbukan dia bang tidurnya Serbuk aja Serbuk aja Nah Keeper Sini keeper Belum nentuin Siapa yang ngurusnya Sini 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 Ini kalau gue tuh harus Harus ngasih ilmu Yang Pas Sama orang yang tepat Tentang pengurusan hewan-hewan Apalagi hewan baru Banyak banget kan Sini sini Kanku ikut aja Tuh ini Pengurus binatang gue Banyak banget Satu dua Tiga empat Lima Lima Yang nggak ada siapa? Mau kak doang? Mau kan Pulang Ajis ada Iskandar ada Udah ya? Udah Mau kak doang? Nah berarti kita kan Ngajarin lu nih Ya Kalau gue ada binatang baru Satu sisi Mungkin ya Mungkin mereka senang Mungkin Senang nggak sih Senang Senang Tapi sisi lain Bebang Berarti tanggung jawabnya besar Nah Pemeliharaan kuda tuh gimana? Pagi sore harus keluar Harus dirawat Pagi Lawat Dibersihin Lawat tuh gimana? Gini Coba Ini kan ceritanya Kandang udah jadi Ini semuanya serbuk Serbuk Berarti kalau dia Eh oke Pagi-pagi Pagi-pagi Perawatan kuda Bersih lah Sama aja kayak roti yang lain juga Harus bersih Badannya harus disikat Bersih Kandangnya harus bersih Jangan lupa Airnya juga harus Pagi sore tuh harus bersih Diganti Pagi sore Sama Keluar Jalan Muter Harus Harus keluar Gerak Kalau gak gerak Kembung Nah Gerak Muter aja ke depan Dua puteran Oke boleh masuk lah Pagi Sore sama Rawat Bersih semuanya Jalan Masuk Sama Kemudian rumput Pagi Sore Malem Tiga kali Secukupnya aja Gak harus banyak Banyak Secukupnya Kalau pelet Pelet Cukup dua kali aja Dua kali Pelet kasihnya jam 10 Sama jam 4 Jam 4 Jadi kalau rumput tuh jam berapa Masuk Abis setelah rawat kuda pagi Misalnya jam 8 Kudanya dirawat Jalan Masuk kandang Kasih rumput Nanti sore Sama Jalan Bersih-bersih Kuda masuk kandang Kasih rumput Tapi di sela-selanya Kasih Pelet 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 jam 10 Sama jam 4 Rumput jam 8 Rumput jam 9 Oke Jam 8 Oke Sore jam 3 Sama abis isya Dan setengah 8 Jadi sebetulnya makanannya itu 5 kali Rumput pelet Rumput pelet rumput Iya Betul Oke Itu makan Nah tadi yang maksud bersih-bersih itu gimana? Ada 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 Sikat-sikat Ada sikat rohnya Yang pertama Kanda Berarti yang pertama Ini kita sebetulnya buta banget nih Iya Pertama Ambil Si kudanya Nah rencananya itu Di sini tempat mandinya betul gak? Betul Perlu Ini cukup gak? Satu ekor doang Tinggal dikasih Tinggal pakai Pentengan gitu Nah itu gue gak tau bentuknya gimana Jadi Ambil kuda Kesitu Dirawat Rawat itu gimana? Mandi Enggak harus mandi Oh mandi itu gak usah tiap hari? Enggak harus tiap hari Mandi seminggu dua kali cukup Seminggu sekali juga cukup Kecuali kalau dia dinaikin dan Kemingetan Kemingetan Itu baru mandi Kalau biasa mah kesitu aja Sikat-sikat Sikat-sikat bersih-bersih Sambil dia diem gitu Si serbuk Dibersihkan kotorannya Kotorannya Berarti angkut Angkut Pipisnya? Pipisnya bisa diangkut Kalau emang banjir atau basah banget Diangkut terus ganti serbuk lagi Oke Kalau gak ganti tuh Kalau Serbuknya gak ganti Kalau Enggak basah Enggak basah Sama kalau Lihat keadaan Kalau serbuknya makin kotor juga Harus ganti juga Oke Sistemnya kayak kucing berarti Iya Ambil-ambil Ambil sama kayak kucing Kan pipisnya terus Kotorannya kan juga Terus diangkat Rumput hijau ya Jangan sampai basah Kering Kan kadarnya Kalau diaturan basah Di perutnya Gak enak nanti Kita kan suka ngasih sapi Rumputnya tuh rumput segar gitu Jangan justru Rumput segar Oke rumput segar Tapi jangan basah Atau kena hujan Dikasih Keringin dulu Ya kadar airnya tinggi kan Terus sama Dingin Dingin Biasa kuda tuh Takutnya mencegah Metanekolika Jadi rumput harus kering Kering Pakai bagus Bagus ya Secukupnya itu Hanya sekedar tambahan aja Kayak itu tambahan Bukan utama Bukan utama Kalau utamanya kasih rumput hijau Oke Rumput hijau Ini kan hamil Kalau beranak Gimana Nanti kita perlu Perlu jerami Kalau nanti prepare Kan nih kalau dia udah makin Ambil Udah amil tua Udah amil tua Kelihatan nanti Kelihatan di susunya itu Susunya itu Makin besar Mengekel Kalau dia udah Kayaknya dia netes-netes itu Udah siap-siap Udah jaga-jaga Standby 24 jam Pasang CCTV Ketika pas lahir Yang harus dilakukan apa Ya persiapan aja Obat-obatan kapas Betadine Anduk Anduk buat ngelapsi anaknya Biar cepat kering Oke Biar cepat kering Terus pusernya Sama di Betadine Oh jangan digunting Jangan ditarik ya Pusernya Nanti dia cepat sendiri Kalau ditarik Dibunting Bahaya Malah bisa Setelah berdiskusi panjang Oleh Mas Agung Saatnya pengerjaan Pembuatan kandang kuda Let's go Pembuatan kuda Pembuatan kuda Oke guys Nih dari siap Pengerjaan kandang kuda Sekarang udah malam Udah malam Udah 90% Pengerjanya udah nguklar Ini ada Pak Egan Pak Ini lembur nih ceritanya Ya begitu lah Ceritanya di cerita Siap-siap Lemburin Lemburin katanya guys Biar depan Soalnya biar besok itu Udah bisa diisi Sekarang Biar bisa diisi Serbu payu Ini Sekarang bagian Pengerjaan apa pak? Tinggal penguatan Sama pasang pintu Terus kita Finishing Lempul Lempul Jadi di gas Malam ini nih Pak Eko Siap Jadiin sekalian Udah terlanjur lembur Sekalian aja Kita jadikan Sampai jumpa 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 Oke guys, bahan-bahan untuk alas kandang kuda datang di malam ini juga. Sekarang udah ada apa? Skam ya? Eh, buat skam apa? Hai, hai. Hai? Gaji, apa? Ini itu? Serbuk. Serbuk kayu yang biasa dipakai buat alas. Kandang kuda. Ini ada berapa karung? Kalau nggak salah itu ada 20 karung. Nah, ini juga ada jerami. Jerami yang nanti bakalan dipakai buat alas lahiran. Kalau nggak salah ya. Oke, kita langsung angkut aja. Oke guys, ini udah masuk semua. Ini juga vitamin buat skuda. Atau vitamin-nya apa ya? Oh, ini kayaknya mineral. Mineral terus. Ada sikat juga nih, sikat buat kuda. Oke, penasaran kan guys kudanya seperti apa? Ikutin terus. Kesokan harinya lanjut pemasangan besi-besi untuk tempat mandi kuda. Jangan lupa. Penerjaan kandang kuda selesai. Dan ini dia hasil akhirnya guys. Gimana? Penasaran kan sama kuda-kuda baru gue yang akan datang ke Pendopo? Cus! Tantengin terus dah, Kims ya. Jangan lupa subscribe, oke? Biar nggak ketinggalan update-update terbaru lainnya. Terutama di Project Pendopo. Bye-bye. Assalamualaikum.